...supaya gak kelihatan kalau terlalu sifit kembali Kalau tiba saatnya bagi kita untuk hanya jauh bahwa kehidupan itu adalah situasi krus Sama seperti kehidupan diakhiri dengan kemahian Menjaga pertemuan diakhiri dengan perpisahan Karena keduanya adalah dua sisi dari mata Allah Kita harus menerima keduanya Sama-sama suka ceritanya Bukan menerima satu dan penolak yang lain Hanya mereka yang berani menghadapi kematian Mereka yang berani menghadapi kehidupan Hanya mereka yang berani menghadapi perpisahan Mereka yang berani menghadapi pertemuan Pertemuan dan perpisahan supaya kita merambul dengan sepenuh hati Sama seperti kita merambul di depan dan kematian Ketika kita menerima perpisahan sebagai kematian dari kehidupan Itu menurutkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri Dan juga apa itu ketika mengalami kehilangan Kita harus menerimanya supaya bisa berjalan terus Pada seseorang teman yang sudah berada dalam masa sulit Saya berkata air Air itu tidak berbicara Tetapi menyimpang banyak hikmat Air itu tidak pernah mengeluh kemana dia dialirkan Karena dia belajar menerima Karena dia selalu menerima Maka dimanapun air dialirkan Dia selalu memberi kehidupan Maka Bapak Ibu apapun yang terjadi dalam hidup kita Kita menjadi orang miskin, menjadi orang kaya Kita sakit, kita sehat Kita mengalami sesuatu yang menyenangkan Atau menyedihkan Mari kita belajar untuk menerimanya dengan sukacita Saudara-saudara sudah mengalami banyak pengalaman dalam kehidupan kita Dan saya meyakini Sebenarnya saya bukan orang yang cerdas, smart Yang menurut anggapan anggap Ibu Saya hanya belajar untuk berbatasi Itu saja, ia membuat seperti kata insting Makhluk yang paling bisa bertahan hidup Bukan yang paling kuat atau paling cerdas Tetapi makhluk yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan Dan juga ibu kita itu selalu berubah Kita mesti beradaptasi untuk menerimanya Dengan sukacita Namun jika jiwa kita ada penolakan terhadap realitas Maka tidak akan ada buah-buah yang dihasilkan Ada jemaat yang berkata Apakah tadi Dango Gris Tidak sayang dengan citra raya Kok pergi meninggalkan citra raya Seperti itu saya juga ingin ngomong juga Seperti PPRK juga Nanti lain kali kalau saya bercakapan dengan calon berdeta Saya akan ngomong sama masjid jemaat Harus siap juga kehilangan Karena berdeta GKI milik GKI Bukan milik jemaat tertentu Tapi saya juga menjawab begini Kami mengasih GKI citra raya Kami sayang Justru karena kami sayang dengan GKI citra raya Maka kami membuat kerihan ini Karena saya mengamini perkataan para pujana cinta Mereka itu berkata bahwa Cinta itu tidak harus memiliki Kalau bapak ibu yang sudah dewasa Belah punya keluarga, anak, dan cucu Lupa Mengapa cinta itu tidak harus memiliki Mari belajar juga mengingat Kenapa cinta itu tidak harus memiliki Nah Surahku Bahkan kepemilikan Yang berlebihan itu menjadi penghalang dari cinta yang sesungguhnya Bahkan kadang-kadang saya menghayati cinta pun Harus diwujudkan dengan cara melepas Sama seperti kita mencintai anak Dengan cara kita melepas dia Setelah kami beranjut pergi dari citra raya Maka kami akan menjadi Saksinya saya akan menjadi Kepetatufas khusus klasis Dan karena saya tidak lagi di klasis Maka saya tidak pegang jemaat lagi Artinya saya tidak mengembalakan jemaat Kalau bapak ibu nanya Lalu kerjanya apa Analoginya begini Bapak ibu GK itu besar GK itu seperti air yang banyak Air yang banyak itu butuh wadah yang besar Tidak hanya kita merawat airnya Tetapi bikin wadahnya Kalau tidak ada wadah yang bagus Nanti air itu kejajaran kemana-mana yang tidak jelas Itulah mengapa Kita ada klasis Ada sinode Saya ini juga mau ucap terima kasih Kepada sejarah-sejarah Pertama kepada seluruh karyawan Yang mulai ini di DKI Citra Raya Pertama kali saya bertemu dengan Mas Mario Yakin jemput saya dari Bandara Dan bapak ibu Sebulan dua bulan pertama Saya nangis Karena saya tidak pernah merantong Lalu merantong Tidak kenal siapa-siapa Belakang saya ke manggar dua cari game Betul Saya cari game Karena Untuk supaya tidak terlalu kepikiran Tapi setelah Tiga bulan ke atas Kalau saya belajar untuk memahami Belajar untuk Beradaptasi Juga setelah karyawan yang lain Om Angga Kemudian Pak Poi dan istri Yang juga menjadi tempat kami besar Belajar Dan juga Rasa dicintai oleh mereka Amin juga Saya juga dan istri Mengucapkan terima kasih Pada seluruh jemahat Yang menyediakan dirinya Menjadi laboratorium Pembelajaran bagi saya Untuk memahami orang lain Saya belajar memahami orang Dari interaksi Dengan Bapak Ibu Lalu Terima kasih juga Bapak Tepat Yud Yang sudah menjadi Sarana saya belajar juga Terlaini generasi Terima kasih Lalu Lalu Rekan-rekan Lose Sekolah Minggu Yang memberikan saya Kesempatan Untuk belajar Dan Berlatih juga Untuk menerima Citatasi Dari Lose Lose Lalu Seluruh Majelis Jemaat Yang telah melatih saya Menjadi pemimpin Yang percaya diri Karena Terima kasih Sekarang juga Yang menjadi Fasilitasi Saya Untuk belajar Nah Meskipun Saya tidak sempat Belajar di Lembaga Pendidikan Portal Selama menjadi Haman Tuhan Di tempat ini Namun Saya bersyukur Majelis mendukung saya Dengan banyak Menyediakan Misalnya Buku-buku Untuk belajar Saya juga Berhentiasi Buat Mantan-mantan Majelis Yang mendukung Dalam masa-masa Awal Paya saya Majelis Suluh Di sini ada Pak Eko Kemudian Ada Pak Cogi Dan keluarga Ada Pak Filip Dan keluarga Dan juga ada Pak Yudi Dan keluarga Yang hari ini Bersama dengan kita Seluruh Pekan-pekan ini Telah menjadi Mentor Kemulitan Buat saya Entahkah Bisa dari Atau tidak Kulitakan Tapi Itu betul Sudah menjadi Mentor Buat saya Kemudian Saya terima kasih Juga Buat Pemegang Nama Tuhan Untuk menginjil Wahidi Buat Pak D3 Buat Buat Maria Dan Meneta Samuel Yang telah menjadi Kersan Kepemimpinan Dikai Cedera Raya Bapak Bapak Ibu Telah 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 Mengajari Saya Bahwa Menjadi Pemimpin Itu ada Harganya Lalu Juga Buat Anggota Keluarga Yang Setelah Khusus Telah Istri saya Yang Membuat Saya Bisa Menjarai Seperti Dengan Dua Kati Istri saya Jadi Bapak Ibu Yang Mengenal Saya Dan Mengenal Istri saya Bapak Ibu Akan Tahu Bahwa Tanpa Dia Saya Itu Timpang Saya Itu Timpang Ketika Saya Mutuskan Untuk Menindahkan Tempat Ini Jerman Itu Jarang Sekali Memang Hanya Saya Katanya Saya Usah Ipan Seron Katanya Begitu Sebenernya Saya Orang Yang Gampang Didekati Cuma Memang Bahwa Saya Terlalu Serius Tapi Kalau Bercanda Bisa Juga Sih Kemudian Semua Sudara-sudara Telah Berbunung Saya Bertumbuh Sari Single Yang Belum Istri Belum Anak Sekarang Menjadi Berlima Dari Angkat Langsor Sekarang Angkat Koper Oh Sekarang Menjadi Berlima Dari Dari Dulu Saya Masih Sopraktek Tidak Tau Apa-apa Dan Sekarang Baru Sobat Karena Tau Apa-apa Dulu Saya Menjadi Hantuan Di sini Waktu Masih Sopraktek Betul-betul Saya Tidak Tau Bagaimana Caranya Menjadi Pemimpin Dengan Banyak Pengalaman Masa Lalu Yang Membuat Saya Merasa Sulit Terjumbuh Tetapi Bapak Ibu Telah Menolok Saya Dan Juga Bapak Ibu Yang Telah Memberikan Feedback Itu Menjadi Salaman Bersayang Semakin Bertunggu Pesan Saya Buat Bapak Ibu Seberapa Kasih Tuhan Lantikan Diri Kita Untuk Menyak Jiwa Membelajar Jangan Takut Gagal Jangan Takut Untuk Menjadi Diri Sendiri Mayoritas Orang Tidak Menjalani Hidup Sendiri Tapi Menjalani Hidup Orang Hanya Sedikit Orang Yang Berani Menjalani Hidup Sendiri Karena Kita Banyak Dihibit Oleh Expektasi Orang Jangan Takut Menjadi Perbeda Menyuaratkan Perbedaan Karena Di dalam Perbedaan Justru Kita Diperkaya Namun Ketika Bapak Ibu Punya Keinginan Untuk Menjadi Diri Sendiri Kalau Diimangi Juga Dengan Yang Mendengarkan Karena Dengan Mendengarkan Kita Menjadi Kaya Dan Kalau Dengerin Orang Jangan Dengerin Kata-katanya Dengerin Perasaannya Dengerin Hatinya Kalau Dengerin Masa Lalu Dengerin Sehingga Kita Tidak Mudah Untuk Menghagih Orang Menghagih Orang Lalu Lalu Akhir Kata Saya Minta Maaf Sekiranya Dalam Masa Pelayanan Kami Kusaya Yang 12 tahun Ini Ada Hal Yang Kurang Terkenan Apa Itu Telah Menjadi Tempat Saya Belajar Error Yang Error Tapi Berapa Belajar Untuk Menerima Menerima Sayang Yang Seperti Ini Yang Aneh Kadang-kadang Aneh Kadang-kadang Menyekrik Kadang-kadang Tidak Jelas Kadang-kadang Kotbah Jumlah Jelas Yesus Saya Bimu Saya Memang Apa Tapi Bapak Belajar Untuk Menerima Sayang Semoga Anugerah Tuhan Memangkan Kita Saling Memaafkan Saling Mengampuni Seperti Bagaimana Kristus Telah Mengampuni Kita Semua Ya Akhir Kata Jadi Memang Perpisahan Yang kita Terima Tapi Memang Perpisahan Itu Bisa Terkata Terkomunikasi Terima Kebunan Kebunan Emotional Pasti Berkurang Dengan Berkurang Pertemuan Dan Itu Mesti Kita Terima Memang Begitulah Kehidupan Ada Pertemuan Ada Perpisahan Terima 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 Terima